Nah, Prof. Irwan, untuk alat-alat deteksi gempa sendiri di Indonesia apakah sudah cukup lengkap atau ada juga yang bilang bahwa sulit untuk memprediksi gempa begitu? Nah, bagaimana agar kita juga tetap aware dan masyarakat juga tetap merasa aman karena pemerintah sudah punya early warning sistem yang bagus begitu? Iya, satu hal yang bahwa kalau kami peneliti menghindari penggunaan istilah prediksi jadi kita hindari lah, jadi kita karena takut mispersepsi ya jadi khawatir ada orang yang berpersepsi bahwa kita sudah tahu bahwa di waktu tertentu di tempat tertentu akan terjadi gempa dengan mangitudo tertentu itu sains modern itu belum bisa kita tidak menyebutnya dengan prediksi, kita menyebutnya dengan potensi terjadinya gempa bumi Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan apakah alat instrumentasi kita sudah baik kalau sebagai peneliti itu nggak pernah merasa cukup ya wah ini mah kurang, tambah lagi, tambah lagi gitu ya, tapi lumayan lah, kalau menurut saya kita jauh improve dibandingkan beberapa 5 tahun terakhir jadi menurut saya jaringan kita jauh lebih baik tidak dalam skala negara Jepang yang rapat sekali tidak tapi oke lah menurut saya jaringan pengamatan kita sudah jauh lebih baik nah kemudian mengenai sistem peringatan dini gempa jadi sistem peringatan dini gempa itu memberikan peringatan mengenai goncangan gempa gempanya sudah kejadian, goncangannya belum kita rasakan jadi sistem peringatan dini gempa itu cocok pada saat gempanya jauh gitu kenapa kalau jauh bisa? karena misalnya, ini mohon maaf, misalnya di mana ya? di Garut Selatan gitu ya, gempanya sudah terjadi nih jaraknya Garut Selatan ke Bandung kan 300 kiluan gitu ya jadi kemudian orang sistem disana bisa ngasih tahu eh kita gempa nih, gelombang gempanya lagi jalan nih dari Garut Selatan ke Kota Bandung gitu hati-hati gitu ya itu bisa, tapi kalau sumber gempanya dekat seperti modelnya sesar lembang, sesar ciman diri itu tidak terlalu efektif untuk wilayah yang dekat dengan sumber gempa jadi demikian, jadi sistem peringatan dini gempa itu penting apalagi sekarang kita sudah punya infrastruktur modern seperti kereta api cepat itu kan jangan sampai nanti terpengaruh oleh goncangan gempa kemudian kita juga, itu akan bermanfaat bagi misalnya fasilitas kesehatan, rumah sakit, dokter yang sedang mengoperasi bisa terhindar dari adanya goncangan gempa itu, ya risetnya sedang berjalan saya pun terlibat dalam riset tersebut ya mudah-mudahan lah kita akan lebih baik untuk bisa memiliki sistem peringatan dini gempa tetapi itu bukan segalanya